Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan, aku Afan. Jadi pada video kali ini, kita akan mencoba untuk membuat sebuah konten Instagram menggunakan ChatGPT. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu ChatGPT, akan ada di video yang berbeda ya teman-teman. Oke langsung saja, kita bisa langsung menuju ke Google dan cari ChatGPT. Lalu saat kalian menemukan ChatGPT, kalian klik aja website-nya, terus bagi teman-teman yang belum memiliki akun ChatGPT, bisa membuatnya terlebih dahulu. Namun bagi teman-teman yang sudah memiliki akun ChatGPT, bisa langsung try ChatGPT. Oke, ini adalah halaman dari ChatGPT. Karena kita ingin membuat sebuah konten Instagram, kita tentukan terlebih dahulu tema yang akan kita bahas di konten tersebut. Misalnya, kita ingin membahas suatu tema mengenai fashion. Oke, kita kerucutkan lagi dan cari topik-topik yang menarik terseputar fashion. Misalnya, kita ingin membuat sebuah konten mengenai cara mencuci kaos sablon. Di sini kita langsung saja sebutkan cara untuk mencuci kaos sablon. Dan enter. Nanti ChatGPT akan memberikan cara-cara untuk mencuci pakaian sablon dengan benar. Oke, setelah kita mendapatkan jawaban dari ChatGPT, di sini kita bisa melihat ada 1 sampai dengan 6 step cara untuk mencuci kaos sablon. Setelah kalian mendapatkan informasi ini, kalian menuju ke Canva. Kalian bisa mencari di Canva kalian itu menggunakan konten Instagram. Lalu pilih yang ini. Jika akun Canva kalian itu premium, kalian bisa memilih template sesuka hati. Oke, contohnya di sini aku akan memilih sampel yang ini. Kita akan coba menggunakan template yang seperti ini dengan menggunakan data dari ChatGPT. Langsung saja klik sesuaikan template ini. Nah, di bagian ini kalian bisa mengganti judulnya terlebih dahulu. Kita bisa ubah judulnya menjadi topik yang kita inginkan sebelumnya. Oke guys, jadi kita bisa membuat judul seperti ini, cara mudah mencuci kaos sablon dengan benar. Di sini bagian temanya, terus kalian bisa juga personal branding di bagian sini. Ini nama aku Rehanavan, add Rehanavan, dan juga aku masukin foto aku di sini. Lalu di slide selanjutnya, kalian bisa bikin seperti ini. Kita bisa mengambil datanya dari ChatGPT dengan cara kalian bisa Ctrl-C pada bagian ini. Kita copy, step pertama, lalu kita pastikan di bagian ini. Edit-edit sedikit. Dan pastikan ini sudah bagus dan rapi menurut kalian. Dan untuk gambarnya, kalian bisa mengambil dari elemen. Kalian ketik di sini, sesuai dengan pada bagian deskripsi. Contohnya di sini aku ambil kaos. Terus kita ke bagian grafis. Pilih aja gambar yang kalian suka, dan masukin ke dalam kanva kita. Rapiin dikit, dan boom! Pada bagian bawahnya, kita juga bisa personal branding. Di sini aku tulis add Rehanavan, dan juga sampingnya aku bikin youtube.com slash AvanRib. Begitu juga yang selanjutnya. Kalian bisa duplicate dengan cara klik pada tombol ini, dan seterusnya. Setelah kalian selesai, meng-copy paste bagian step pertama, step kedua, tiga, empat, dan selanjutnya. Akan jadi seperti ini. Pada slide pertama, itu adalah judul. Yang selanjutnya, itu prosedurnya. Mulai dari step pertama, step kedua, step tiga, empat, lima, enam, dan yang terakhir adalah semoga bermanfaat. Setelah kalian membuat seperti ini, kalian bisa langsung klik bagikan di pojok kanan atas, lalu pilih unduk. Setelah itu, kalian pilih jenis filenya, di sini aku pilih yang png, dan klik unduk. Setelah kalian download, kalian bisa menguploadnya langsung ke Instagram. Oke teman-teman, sangat mudah banget bukan? Cara untuk membuat sebuah konten Instagram menggunakan cat GPT dan juga kanva. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa klik subscribe jikalau kalian ingin berlangganan channel ini. Jikalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan juga share ke teman-teman kalian. Jika kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.